Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita hari ini, Sujiwa Tejo, Maman Suherman, Virji Becker, Serli Anavita, Bangi Sarwi Caniago. Kondisi kita sekarang sedang baik-baik saja nggak sih? Demokrasi kita hari ini pahal. Beliau jadi ketua MPR, serius nggak? Iya serius. Setelah sih nggak itu menikah, jadilah kucing. Itulah layaknya. Masih mungkin nggak sih pemilu diundur? Bisa dikondisikan. Pemilik negara ini adalah pimpinan partai politik. Pemimpin adalah menderita. Pemilih yang menderita sekarang. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di Q&A. Dan kali ini Q&A akan hadir dengan menghadirkan bintang tamu spesial untuk Anda. Ia adalah seorang penguasa senayan dan juga pernah duduk di kursi tertinggi DPR. Sekarang jadi ketua MPR. Nah kita akan ulas episode BEP. Bamsud emang beda. Bersama saya Yohana Margareta. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita. Dia adalah Bambang Susatyo. Apa kabar? Sehat Bang? Boleh mau keselamatan dengan para panelis kita? Ini memang jodoh. Kita ngobrol dulu. Ini bisa sama outfitnya nih. Cuma beda nasib katanya Mbak Tejo tadi ya. Nah satu kata ini untuk Bamsud. Kalau panelis apa satu kata yang terpikirkan? Sekarang Mbak Tejo. Lion King. Lion King Kang Baman. Flexing. Flexing. Charlie. Anak muda. Anak muda. Virgi. Awas muda. Awas muda. Asik punya. Asik punya. Oke kita langsung saja. Asik apa Bamsud. Silahkan Bang. Thank you. Oke. Ijin Bang. Sama di belapang kan? Satu latihan. Satu angkatan. Cuman. Jadi bedanya apa? Bedanya di nasib. Sekarang dia kayak raya. Lu begini-gini aja. Bedanya outfit kami gak lebih dari 1 juta. Outfit Bang Bamsud sekarang berapa? Nilainya. Gak tahu lupa. Nah Bang. Tapi ini menar sekali ya. Ada yang menyatakan wartawan kok bisa kaya raya gitu. Kata Mbak Tejo beda nasibnya. Ini kaya rayanya dari mana sih Bang kalau boleh tahu? Ya sebetulnya nasib kita sama. Cuma jalan kita yang berbeda. Jalannya gimana? Jadi kalau ketika itu tidak ada benturan, tidak ada koran yang saya bekerja di mana itu pemimpinnya adalah Pak Suri Apaloh tidak di Bredel. Nah disitulah kemudian saya membangun jaringan dari jaringan yang saya dapatkan semasa wartawan. Lalu kemudian saya membangun usaha. Tapi intinya dari semua profesi itu suka wartawan, politisi atau pengusaha? Wartawan. Oh tetap suka wartawan ya? Tapi Mbak Yohana kalau kita lihat Mas Bangsun ini adalah sampling dari sedikit wartawan yang cukup sukses di karir politik. Oke tepuk tangan dong. Nah oke itu tadi seputar perwartawanan. Nanti akan ada rulesnya untuk menjawab pertanyaan. Ada sembilan box. Silahkan memilih salah satu di antaranya. Masing-masing box akan ada topik dan akan dilakukan oleh para panelis, saya dan juga teman-teman mahasiswa. Oke siap? Siap laksananya. Siap. Oke tepuk tangan sekali lagi untuk UNEW. Langsung saja kita akan berikan kesempatan nomor berapa untuk uji nyali pertama ini? Dua. Nomor dua ada NPWP. Nomor Piro, Wani Piro. Nah box ini adalah sindiran. Ini juga yang nanti akan kita gaungkan ya. Dimana di dalam pemilu ini kan juga kampanye yang Bamsud lihat paling dominan. Nah jadi gini. 2004. Sebetulnya sudah lama saya merasakan keprihatinan negara ini. Bahasa lain jangan perihatin bahasanya Demokrat, bahasanya Pak ISB. Jangan perihatin. Jangan perihatin. Diksi nya ganti kali ya. Diksi ganti. Apa ya kira-kira yang cocok. Ya. Khawatir, khawatir. Ya khawatir ya. Karena lama-lama bangsa kita terjebak pada pilihan demokrasi yang seharusnya demokrasi aspirasi. Kita mulai masuk terjebak pada demokrasi angka-angka. Nah angka-angka itu pada akhirnya dicapai dengan transaksi. Itulah yang membuat demokrasi kita hari ini pahal. Nah ini MK sudah menetapkan sistem proposional terbuka. Gimana pandangan Bamsud? Ya apalagi terbuka. Terbuka ini berebut angka. Berebut bagaimana kita punya angka tinggi. Nah dengan cara apa? Dengan cara NPU ini nomor viru-warni-viro. Mas Bamsud misalnya memang kalau dulu politisi itu kan jalan pengabdian. Ya. Karena tidak berbayar. Sekarang pencarian. Kalau sekarang adalah mungkin official seeking ya. Official seeking. Nah menurut Bamsud kan katanya kan begini. Setelah sistem pemilu yang liberal. Sejak itulah masyarakat mulai mengenal uang. Maksudnya ketika mau datang ke TPS. Berapa uangnya? Kita datang kita pilih setelah itu gak ada urusan lagi. Bagaimana menurut Bamsud tentang demokrasi yang bergeser dari Pancasila ke demokrasi liberal? Saya selalu mendorong kampus melakukan kajian. Apakah sistem demokrasi yang kita pilih hari ini lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya? Karena setiap pemilu, setiap pilkada pasti ada gesekan, benturan, dan korupsi. Pemilik negara ini adalah pimpinan partai politik. Nah rakyat hanya memilih apa yang sudah ditentukan. Tapi ini terjadi seluruh dunia yang mengandung sistem demokrasi yang seperti kita. Bang Maksud, pemimpin adalah menderita. Itu relevan gak sekarang? Sejauh yang saya tahu, pemilih yang menderita sekarang. Penderitaan paling besar pemilih apa? Di kepalanya Mas Bamsud, masih mungkin gak sih pemilu diundur? Hanya ada beberapa peristiwa yang diatur dalam undang-undang dasar. Ketika terjadi bencana besar, lebih dari 80 persen. Terjadi sesuatu keadaan yang memaksa. Sehingga tidak mungkin pemilu diadakan perang, bencana. Kemudian situasi ekonomi global yang menyangkut ekonomi dalam negeri. Itu yang bisa membatalkan pemilu. Tapi kan usul itu sempat terlontarkan dari Mas Bamsud juga gitu kan. Dan barusan juga seperti itu. Berarti memang ada pengkondisian seperti ini? Terpenuhi gak unsur itu? Bisa dikondisikan mungkin nanti akan seperti itu? Gak bisa. Untuk ekonomi misalnya? Gak bisa. Ada parameter untuk ekonomi. Tapi emang ada upaya untuk memaksa? Belum-belum. Ini kalau terjadi. Yang tidak bisa dinari. Kemarin juga banyak sekali ramai bahwa ada pengamat politik ya. Menyuarakan bahwa ada dari orang dalam tahu bahwa sistem pemilu ke depan itu akan tertutup. Rame kan? Kemudian akhirnya banyak yang berterima kasih karena isu itu bergulir. Sekarang MK sudah menetapkan proporsional terbuka. Nah menurut Anda gila? Benar gak sih sebenarnya? Lebay aja. Memang ada pengkondisian tertutup seperti itu? Sherry box kali ini ada yang disampaikan? Tapi saya masih tertarik. Tunggu, Sherry dulu Mbak Tejo. Aku minum boleh ya? Oke itu. Tunggu tadi lo mulai menghangat. Karena ketika Bamsud bilang kemungkinan ditunda, kalau dibatalkan gak mungkin, ada kemungkinan ditunda. Saya melihat wajahnya serius banget. Artinya apa dari perawangan si Mbak Tejo? Ada sesuatu yang disembunyi. Nah masuk barang ini. Bisa gak diungkap sekarang? Kenapa bisa kayak gitu? Kalau dengar Bamsud itu kadang-kadang ada pelesetannya, BAM Bamsud, cendelo, wakil wakil wakil. Jadi artinya di tangan Bamsud itu bisa diatur. Benar gak sih pemilu ditunda ini? Enggak ini, so sorry. Tapi intinya komen menanda dan partai Anda tidak akan tunda. Bisa, asal terpenuhi unsur. Nah pertanyaan sekarang tidak ada situasi yang memaksa. Kata-kata Mergintani bisa dibikin. Bisa. Apalagi kekuah MPA. Oke, Sherry, silahkan Sherry. Sebenarnya sudah terjawab, tapi bicara tentang kos politik, Pak. Kita masih sangat kuat diingatan kita tahun 2010, Bapak dan Pansu Senturi saat itu mendapat... 2009. 2009. Yes, 2009. Saat itu mendapat penghargaan dari PWI Jaya karena membongkar... Newsmaker. Ya, Newsmaker Award. Membongkar skandal Senturi saat itu. Dan kalau sebagai anggota saat itu bisa sebegitu kritis dan all out, membongkar satu skandal, apalagi sebagai ketua DPR dan sekarang ketua MPR. Kan logikannya begitu kan, Kak? Nah, Menteri kita, Menteri BUMN itu menyebutkan bahwa... Menteri mesti binom dulu ya? Menteri BUMN itu. Menteri BUMN itu. Itu bahwa... Ini curian sambil mikir. Bahwa kurang lebih 1.600 triliun utang BUMN. Nah, dengan kapasitas dan wewenang Bapak saat ini. Kira-kira, Pak, apa yang sudah dan akan dilakukan supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi, Pak? Atau minimal di minimalisnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, ketiga itu karena dibangun dengan opini publik yang sengaja kita ciptakan. Jadi kita bergerian nih. Datangin ketua partai, datangin tokoh-tokoh agama, kita menyampaikan fakta ramai di luar. Sehingga partai saya pun tidak berani larang saya. Jadi situasi saat itu memang terjadi pada saat itu. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang? Situasi saat itu adalah kesimbangan antara oposisi dan pemerintah itu berimbang. Nah, pertanyaan saya, hari ini berimbang nggak? Ya, sudah cukup situasi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ketua MPR? Iya, tapi boleh nggak tadi? Silahkan, silahkan. Mbak Sher, seperti tadi kan Mas Bamsu katakan masuk di 2009, masih segar gitu kan. Belum ada tekanan-tekanan. Belum ada tekanan sosial logis. Berarti kalau semakin senior di DPR itu memang susah ya untuk berbicara. Makin banyak melihat, mengerti, bergaul, makin paham. Dulu saya nggak paham, makin tabrak aja. Makin paham tentang apa ini di sini? Setelah kadang-kadang menjaga suasana hubungan antar partai itu penting. Ya, Nasdem dengan Golkar itu selalu jaga nih. Tapi Golkar kenapa tidak pernah bisa bersikap untuk menjadi oposisi yang memilih sikap? Tunggu Bamsut jadi ketua. Oke, tepuk tangan. Kita akan pilih lagi, Bang, nomor berapa? Karena pesennya nanti cuma satu ya, Satu. Nomor satu? Oke. Kita buka. 2024. Masih tertariknya, ini arah Golkar di 2024. Ini seperti apa? Sikapnya apakah sudah jelas? Akan kemana? Oke. Kemarin dalam Rakan Nas, kita sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk menentukan sikap. Untuk berkoalisi dengan koalisi mana saja. Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Erlangga sebagai ketum. Seandainya sebagai ketum Golkar. Merapatnya nih, inginnya merapatnya kemana? Tentu saya akan lebih banyak berminta saran Mbak Tejo karena lihat apa namanya? Kisih-kisih perawangannya. Bamsut ini katanya, gosipnya dulu. Jadi ketua MPR itu adalah barter dari beliau mau mundur sebagai ketum umum partai Golkar. Nah, apakah betul atau tidak? Kalau melihat DNA tadi Golkar, memang di ruling parti itu kan DNA-nya adalah partai pemerintah. Memang tidak pernah mengambil rute menjadi partai oposisi. Pemas bentar. Tapi itu penggagal. Kalau misalnya Bamsut memang ketum umum, jangan-jangan beliau tidak lagi khawatir. Berarti harus direncanakan Munasluk dulu. Tapi di jawab gue benar tidak sebenarnya itu barter antara ketum dan ketua MPR. Enggak dong. Karena yang memilih jadi ketua MPR adalah seluruh partai. Ketika sekarang ketua umum Golkar tidak bisa menjadi capres, calonnya adalah Mas Bamsut yang akan kemudian dikondisikan dengan Munasluk untuk menjadi ketum Golkar. Karena kan syaratnya kemarin itu sebagai ketum Golkar harus menjadi capres. Munasluk itu ada mekanismenya harus didukung oleh dua per tiga daerah. Nah sekarang belum ada hilalnya. Itu sudah pernah dilakukan dan sudah pernah terjadi dong. Berarti bisa dikondisikan. Itu sangat bisa. Apalagi terjadi di Golkar. Imaginasi begini. Saya kalau membangun Bamsut apalagi lihat Instagramnya ya. Sultan-sultan gitu ya? Iya, sultan-sultan. Itu masih gak bisa jadi ketua umum. Berarti Erlanggan kaya banget. Lebih kaya. Bener-bener gak? Lebih kaya. Oh, lebih kaya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ya. Yang pasti 2024 panas atau panas banget? Kira-kira. Kamu menurut Bang? 2024. Kalau saya lihat sih pertandingan persahabatan. Akan tetap ada? Dua atau tiga? Dua atau tiga capres pun ada? Bisa empat. Bisa empat? Saran Pak Mbah Dejo ini bisa apa? Tetap ada. Tapi Besi hadir gak? Oke, baiklah. Bersi gak hadir. Apa artinya pemilu kalau Besi gak hadir ini? Ini pentingnya. Silahkan lanjut ke box selanjutnya pemirsa. Silahkan. Bang, set untuk pemilih. Bang, nomor berapa Bang? Mana? Ya, nomor berapa? Tujuh, tujuh. Nomor tujuh kita buka. Play or pass? Kita mainkan play atau kita lewatkan? Pass. Oke, oke. Mau play or pass? Pass. Pass ya. Oke, selanjutnya box nomor berapa? Karena tadi dilewatkan untuk box nomor tujuh. Lima. Nomor lima kita buka. Ketok Palu. Nah, ini box yang juga terkait dengan persoalan-persoalan nasional. Mbak Ihana. Silahkan. Saya satu kata ya yang menarik dari Mas Bang Sud. Ya Bang Sud. Beliau jadi Ketua MPRS serius gak? Karena saya lihat orangnya gak pernah serius. Serius gak mau impeach presiden misalnya kalau terlalu cawe-cawe. Karena tidak terlalu partisan misalnya. Tidak membuat pemilu lapangan datar. Atau terlalu ikut campur misalnya. Kan ini pertanyaan saya serius. Ya serius, gak ada sesuatu yang saya lakukan gak serius. Tanggapannya gimana sebagai Ketua MPR? Impeachment juga ada mekanismenya. Kapan presiden dapat diimpeach? Satu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ketika dia melakukan pengkhianatan dalam negara. Dua, ketika dia melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercelak. Yang ketiga, melakukan pidana berat. Termasuk pidana korupsi. Itu bisa diimpeach. Itu pun harus dibuktikan. Harus dibentuk hak angket. Seperti yang saya bikin disenturi. Hak angket ketuk palu. Itu seduji lagi di makamah konstitusi. Nah, kalau makamah konstitusi sepakat dengan kebusan DPR, maka ini bisa dilanjutkan baru masuk ke meja kami di MPR. Dan Pak Anies pun tidak salah kan kalau mengatakan pemerintah berikutnya tidak harus melanjutkan yang sebelumnya. Tidak salah. Tapi buat yang baru. Juga tidak salah. Karena setiap presiden, sekarang ini dengan sistem demokrasi yang kita pilih dan aturan yang kita putuskan, itu sangat tergantung pada visi, misi presiden terpilih nanti pelaksanaannya. Yang mengacu pada RPJMN. Misalnya ini soal, kan ada proyek mangkrak tuh. Bagaimana sikap Bamsud soal presiden setelah tidak berkuasa, kemudian ada yang mangkrak, kemudian presiden datang ke sana menunjukkan simbol itu. Itulah sebabnya mengapa saya begitu punya kinian keras, bangsa ini harus kembali memiliki garis-garis besar daripada haluan negara atau namanya sekarang pokok-pokok haluan negara. Sebelumnya zaman Bukarno itu recana pembangunan semesta. Recana pembangunan semesta. Itu kita harus punya. Kalau enggak kita akan berjalan pada suka-suka kepemimpinan yang sedang berjalan. Kalau saya lihat tadi ceritanya, Sampean. Kalau yang tadi itu memutuskan untuk cawi-cawi, memutuskan presiden cawi-cawi atau apa satunya lagi? Partisan. Impeachment atau apa? Kan harus dibuktikan dulu di angket, terus habis itu ke MKA. Itu kan prosedural. Demokrasi hukum prosedural. Hukum kan esensial, enggak harus prosedural. Bisa enggak sih? Nah, pertanyaan saya. Di Jawa bulu dong? Ya. Di MPR, DPR, itu penghuniannya berapa partai? Dalam sistem kita, yang ada di DPR ini, sangat tergantung perintah ketua umum masing-masing partai. Selembiannya, saya serangkan Mbak Tito untuk menjawab. Waktu senturi bisa meyakinkan ketua-ketua partai? Seorang bangsa. Itu kan Mbak Tutu, bangsa Tejo. Belum ketua MPR. Apapun lah. Ketua MPR. Bung Karno bilang, ideologi, keyakinan, enggak pernah mati. Sebetulnya, sama. Saya belum berhasil. Sudah saya lakukan, belum berhasil. Dengan semua isu sosial, dan di tingkat nasional. Kok tadi jadi enak adem? Iya, iya. Yang kita jadi panas ini. Yang disampaikan, Bapak, dari hati deh Pak, menurut Bapak, kondisi kita sekarang sedang baik-baik saja, enggak sih? Dari hati ya? Dari hati, dan kira-kira... Boleh aku jawab dari hati cinta? Tentu saja. Dan apakah dengan kapasitas Bapak sekarang sebagai ketua MPR, ini enggak ada sesuatu yang sifatnya bisa... Terobosan. Terobosan yang bisa membuat situasi dan kondisi setidaknya bisa baik dari dalam, baik dari luar. Kami sebagai publik juga melihat... Sama dengan pertanyaan Cuma. Sama sebetulnya terobosan Cuma. Intinya, intinya. Apa bedanya dia sama pertanyaan Cuma? Apa bedanya? Intinya adalah dari tadi, apa terobosan terhadap situasi yang saat ini mungkin dinilai baik-baik saja? Dan setuju kah kalau memang tidak baik-baik saja? Iya, karena pertanyaannya... Tenduh. ...menunggu jawaban dari hati, ya kan saya jawab dari hati, dalam hati. Benar, 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 tapi itu tadi Sherry. Apa terobosan yang bisa dilakukan dengan situasi saat ini? Baik dalam banyak aspek, entah politik, ekonomi, ataupun tantangan lainnya? Amandemen. Sebagai ketua MPR. Amandemen. Amandemen. Amandemen keempat kemarin, menurut pandangan saya pribadi, dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Sehingga lari dari pembukaan, batang tubuh ini lari dari pembukaan. Lari dari filosofi roh-roh Pancasila, ketua Namesa, keadilan, dan seterusnya, itu sama sekali lari. Nah, kalau mau memperbaiki bangsa, mulai dari amandemen. Hadirkan kembali apa yang menjadi amanat pendiri bangsa ini. Musuh kita sampai sekarang ini, masih tiga dari dulu. Baru tiga? Kebodohan? Enggak, tetap tiga. Kemiskinan? Ketidakadilan. Harusnya 78 tahun kita merdeka dengan undang-undang dasar yang isinya luar biasa. Kita bisa membahas ini. Enggak salah satunya. Yang saya catat tadi, yang semua unsur harus dianggap sebuah bagian yang isah dari bangsa ini. Itu problemnya. Kalau nggak jadi relawan, susah kita, Pak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Lalu, para manis, dan juga bintang takutnya malam ini, kita masih akan ketemu lagi dengan box-box lainnya tetap di Kewadei. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, Pak Reset kembali di Q&A. Masih dengan bintang tamu kita, Bambang Susatya, Ketua MPR RI. Pilih nomor berapa untuk box kali ini? Silahkan, Bang. Nomor berapa? Sembilan. Sembilan? Apa dibanding sembilan? Kita lihat, ada reses. Ya, kita akan bertanya-tanya, kalau reses ini seorang bamsut ngapain aja sih? Mungkin kita kasih kesempatan yang pertama untuk Virji. Silahkan, Virji. Ya, tadi kan Yohana katakan kalau reses ngapain aja? Karena banyak, kita hanya lihat di sosmed sih ya, mewakili pertanyaan banyak sekali masyarakat. Resesnya berapa hari, sisanya pelesirannya kok di sosmed terbuka gitu loh. Reflexingnya juga kelihatan di situ. Nah, itu bagaimana ya Mas Bamsut tanggung jawabnya gitu loh sebagai wakil? Oke, jadi sebetulnya reses itu karena memakai uang negara. Itu dipantau dan harus ada laporan pertanggung jawabannya. Nah, apa nanti pertanggung jawabannya? Harus ada tanah tangan bahwa kita berkunjung di situ, foto-foto. Lampiran itu nanti yang dilampirkan sebagai pertanggung jawaban di kesejenan. Nah, ini dibaya audit oleh BPK. Tapi banyak juga hanya TA-nya. Kemudian anggota Dewannya justru, kan yang penting kan ada foto bukti, penyerahan sesuatu. Foto itu ada foto anggota Dewannya. Kan kalau misalnya audit, laporan kan bisa saja. Sebetulnya, itu sebetulnya ketika kita menjadi wakil rakyat, mendapat amanah, itu ada dalam tanggung jawab diri kita sebetulnya. Kita mengawal kontrol dan pengawasan. Jadi, kalau misalnya yang bersangkutan tidak melaksanakan itu dengan baik, ya saya yakin dia nggak akan pergi lagi di dapilnya. Tapi dengar-dengar katanya justru kalau reses itu banyakkan nomboknya ya? Ya, saya susah menyampaikan faktanya emang iya. Mas Bang Sud, itu betul nggak? Betulkah gitu ya? Banyak politisi kita yang turun menyapa, menyalami, face to face dengan masyarakat, itu ada yang nggak banyak happy sebetulnya, terbebani. Tapi ada juga sebagian politisi, itu kemestrinya, dunianya. Jadi kalau dia ketemu masyarakat, dia tidur di rumah masyarakat, dia keliling kampung, itu dia tidak terbebani. Dia sangat enjoy. Itu seperti apa, jika memang ada wakil rakyat yang datang karena terpaksa? Nah, kalau ini kan saya nggak bisa komentar. Tanyakan langsung pada yang Mas Bangi lihat. Sering menemu itu nggak, tapi? Tidak happy, atau justru dia happy. Kalau saya happy, santai saja gitu. Karena memang pergolongan saya atas bawah kanan kiri. Karena ada dulu wartawan juga ya. Oke, Kak Maman, mungkin silahkan. Saya justru ingin lihat dari sisi lain, Mas Bamsud, bahwa tadi disebut sama Virgi, kadang-kadang nombok. Tapi kan itu enak, ada dana aspirasi, dana reses, dana kunker, dan lain sebagainya. Yang membuat rakyat terus terkoneksi dengan Mas Bamsud misalnya. Dan membuat calon-calon baru sudah kalah langkah jauh. Sehingga 80 persen anggota DPR itu bertahan terus. Kalau ada yang bilang nombok, itu bukan anggota dewan itu. Rentenir. Hitung kan gitu. Nombok. Sebenarnya nggak ada yang perlu kata-kata nombok. Itu kewajiban kita sebagai wakil-wakil. Konsekuensinya ya itulah. Oke, cukup. Terima kasih untuk box kali ini. Kita akan lanjutkan ke box selanjutnya. Nomor berapa? Silahkan, Bang. 6. Nomor 6. Kita buka. Dibalik nomor 6. Apa yang ini? Ada macan. Ini box yang tentu saja menarik. Makin cantik kayak Mbak Yara. Oh, terima kasih. Ya, ini ngomong soal macan. Mbak Tejo, kenapa ada masalah? Tapi ngomong soal macan, saya benar. Tunggu, tunggu. Dan tak hanya itu, Mbak Tejo, sedikit. Satu. Dan tak hanya itu, kehidupan asmara, show macan juga akan dipenuhi oleh keberuntungan. Nah, saya itu mengamati Instagramnya. Menarik, menarik. Bamsud ya. Banyak sekali memposting quotes-quotes tentang cinta. Nah, ini apa maksudnya? Apakah sedang merasakan jatuh cinta? Ada satu kalimat yang menarik, Jo. Saya bisa baca di Instagramnya. Silahkan, silahkan. Beberapa lelaki berpikir bahwa wanita butuh uang yang banyak, mobil mewah, dan banyak hadiah. Namun wanita sejati hanya butuh laki-laki yang mau berusaha dan berjuang. Tanggung jawab, jujur, setia, loyal, dan memprioritaskan wanitanya. Nah, itu kalimat. Oke. Di Instagramnya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya itulah lah ya. Silahkan, Bapak, Jo. Dulunya, di sejarah evolusi Darwin, binatang berkaki empat itu, yang singa itu, semuanya singa. Singa? Gak ada kucing. Tapi setelah singa itu menikah, jadilah kucing. Maksud saya, maksud saya, Bamsud sekarang kucing atau singa? Tutup singa. Tutup singa. Nesio macam masih. Oke, saya juga pengen tahu, sebenarnya memelihara satwa liar atau macan seperti yang ditampilkan di media sosial itu, memang sudah sesuai prosedur, bukannya tidak boleh ya? Ada aturannya dan perundang-undangannya di bawah Kementerian KLH. Jadi, tugas kita sebenarnya sebagai pencinta hewan adalah menjaga kelestarian. Tapi kita tidak boleh memelihara yang masuk kategori apendik 1. Nah, kalau masuk apendik 2, hasil penangkaran, itu boleh. Apendik 2 yang dilindungi banget. Tapi kenapa memilih macan untuk dipelihara di rumah seperti itu? Ya, karena saya macan. Karena sionnya macan. Belum berubah jadi kucing. Masih simba, masih simba. Masih simba. Gak tapi teori semua laki-laki yang udah menikah jadi kucing. Tapi aku tahu, ini kalau misalkan. Gak kalau misalnya ya. Mas, itu sehari berapa kilo dagingnya? Dagingnya itu satu hari 10 ekor ayam. Nah, bagaimana seorang ketua MPR memelihara daging segitu, sementara banyak orang yang belum bisa makan daging gitu di Indonesia? Nah, saya ingin menjaga kelestarian singa ini. Tentu harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Tapi saya juga tidak menyampingkan ada kepentingan dapil. Saya, rakyat saya di sana yang memerlukan berbagai bantuan. Sudah saya atur pengeluarannya. Semasuk jakat saya dan segala macam. Yang di rumah ya, kalau misalnya seperti kulit hari, mau yang ada di rumah itu asli. Kan sering ada kontroversi nih di dalam rumah. Baik sekali panjangan-panjangan. Kontroversi kemarin itu, karena dia lihat di foto, saya bilang sotoy aja. Belum dia dilihat langsung, wah hari mau berat. Itu saya beli, saya menghidupkan UMKM di Garut. Itu dari kulit kambing. Sesuai mau meloreng apa, meloreng macan. Meloreng macan tutu, bisa dilukis. Tapi dari semua harta ataupun apa namanya, hal-hal yang terkait dengan hobi yang mahal-mahal tadi, mewah tadi, itu tetap taat pajakan untuk kemudian... Itu gak mahal juga, taplak itu... Tidak, maksudnya dari harta benda ataupun... Segala kemewahan yang dimiliki tetap pajak lancar kan? Bukan masalah taplak. Sebetulnya gini, pajak gimana nih? Kita mau tahu juga seorang ketua APH, pajak gak gitu. Ini pertanyaan-pertanyaannya orang iri loh. Tidak bergantung niat ya. Enggak, gue masih perasaan jauh taplak. Taplak saya beli itu untuk menghidupin pembinaan ke mereka. Nah, ada satu. Dari kelinci juga ada. Nah, kemudian yang hobi yang lain. Tentu dong, bayar pajak. Taat semuanya, terdaftar ya. Saya di DPR yang bikin aturan. Tapi tertarik, masih tertarik di hewan kaki duanya. Oke, satu lagi. Tapi kalimatnya menarik. Dua cuitan di Instagram, kalimatnya menarik. Gambarnya hewan. Yang pertama, gambarnya bamsud nih. Hiduplah seperti bawang. Walau diiris-iris, tapi tak pernah menangis. Oh, aku baca itu. Yang menangis justru orang yang melukainya. Habis itu muncul kontak dengan perempuan. Kalimatnya gini. Aku yang baca, biar. Kalimatnya gini. Kalimatnya gini. Jadilah seperti bawang. Enggak, yang seperti bawang aku tertarik. Oh ya, seperti bawang dulu. Hiduplah seperti bawang. Walau diiris-iris, tapi tak pernah menangis. Yang menangis justru orang, orang yang melukainya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua yang menarik. Ngeri ya. Biar adem, biar adem. Biar adem. Biar adem. Pak Shirley supaya adem. Yang ini? Yang mana? Awas kalau nggak adem. Oh gitu ya, karena tadi Mbak Bediri saya coba ya. Oke. Kamu pacaran sama orang atau sama bawang? Kok nangis mulu? Iya. Oke. Ada adem-adem. Baik. Kita coba aja ya. Bukan, ini semua buat anak saya. Pacaran. Saya lihat di CCTV, pacaran berdua nonton. Terus cowoknya pulang, nangis. Eh, kamu tuh pacaran sama bawang apa mau orang sih? Oke, baik. Terima kasih. Tidak mau jawabannya. Selanjutnya kita ke next box. Pilih nomor berapa? Pacaran. Kita lihat dulu buka. 3, 4, 8, 3. Kita buka. 3. Truth or dare? Pilih truth or dare? Dare. Dare, oke. Berani menerima tantangan. Nah, ada sebuah tantangan ini. Percaya atau nggak, pemirsa, bahwa seorang bamsut ini juga suka ngelucu. Bagaimana jika bamsut stand up comedy? Setuju nggak, Pak? Setuju. Setuju dong. Oke, silahkan berdiri, maju. Silahkan berdiri dan juga maju. Kita mau dengar seperti apa sih kalau seorang bamsut ini stand up comedy? Dari siomacan. Dari siomacan. Dari siomacan. Silahkan. Jadi, wajar kalau saya, kita semua yang laki-laki ini, jatuh cinta sama anak gadis. Tapi yang tidak wajar, jatuh cinta sama anak gadis. Ini ketua MPR. Ini ketua MPR. Ini ketua MPR. Ini ketua MPR. Yang dikosongin dari naskah ini. Kita harus lengkap ya, intonasinya, titiknya, napasnya, power. Wah, dia mesti berburu dulu. Nanti jurinya adalah Virji Becker ya. Virji akan menjadi jurinya. Oke. Berita pertama tentang polusi udara Jakarta. Selamat malam, pemirsa. Kualitas udara di Jakarta memasuki kategori tidak sehat. Pemprov DKI mengungkapkan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas warga hingga kondisi cuaca. Tingginya tingkat polusi udara di wilayah metropolitana ini membuat masyarakat rentan terpapar berbagai penyakit yang membahayakan jiwa. Bahkan pada level tinggi, polusi udara ternyata mampu mengurangi usia harapan hidup manusia. Demikian Bambang Sertio dari Metro TV. Baik, tunggu. Masih ada, naskah kedua. Sio macan masih jadi macan. Naskah kedua, kita coba lagi. Baik, berita kedua tentang konser Coldplay. Grup band Coldplay baru saja mengumumkan jadwal tur mereka di Singapura selama empat hari dan fans pun menyambut antusias. Sementara calon tampaknya akan ketar-ketir karena Coldplay baru saja membatalkan konsernya di Jakarta karena alasan sakit perut. Wah, ini false ya? Ini false ya? Baik, terima kasih. Masih harusnya dilanjutkan dan diganti oleh Aldi Tahir. Oke, kita mau tanggapan Virji gimana? Tadi ada dua naskah yang sudah dibaca. Kebetulan Yohana, karena memang kita sedang mencari bibit-bibit baru di Metro TV ini, cocok. Masuk ya? Jadinya seenggur? Bisa langsung. Nah ini kontraknya ya, saya urus ya. Oke. Jadi nanti kalau udah nggak jadi ketua MPR bisa masuk jadinya seenggur ya. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya itu tadi adalah tantangan. Selanjutnya kita akan langsung ke next box. Silahkan, box nomor berapa? Oke, box nomor? 8. Kepo plus 6, 2. Silahkan. Oh, silahkan. Mengenai perkembangan gejolak yang berada di Papua saat ini, kalau Bapak ingat, Bapak pernah bilang tuntas habis KKB, ham belakangan. Apakah pernyataan itu masih berlaku, Pak? Masih. Sampai saat ini? Iya, jadi saya ingin menantang para penegak, para aparat keamanan untuk bertindak tegas dan lugas mengeluarkan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk menuntaskan kasus KIB yang berlarut-larut di Papua yang justru telah memakan korban tidak hanya aparat, tapi juga rakyat kita di sana. Urusan ham, bisa kita berjalan. Yang penting selamatkan rakyat kita dulu. Dan saya siap bertanggung jawab kalau ada yang mempersoalkan hal itu sebagai ketua MPR. Oke, penanyaan kedua silahkan. Banyak pejabat pada saat ini merasa dirinya lebih nasionalis dan pancasialis. Namun kenyataannya itu hanya sanksi atau narasi dari kebangsaannya. Menurut Bapak bagaimana seterusnya? Terima kasih. Ya, sebetulnya memang persoalan bangsa kita hari ini adalah kurangnya praktik-praktik implementasi dari nilai-nilai kebangsaan yang justru seringkali dia ungkapkan. Yang dibutuhkan rakyat kita hari ini adalah bagaimana bukan hanya ucapan, bukan ucapan tapi tindakan yang harus menjadi contoh. Jadi rakyat tidak butuh omongan, himbawan, rakyat butuh cikap konkret. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke box yang tersisa. Box nomor 4. Kita buka. Di balik nomor 4, hedonisme. Nah, sebenarnya pemirsa dan juga para panelis, kita sudah banyak sekali membahas karena saya tahu walpun ini sudah mendapatkan kotak atau kamar sendiri. Saya yakin para panelis dan juga rekan-rekan juga pasti tidak sabar dari penanyakannya. Pejabat publik menggambarkan hidup mewah atau mungkin juga flexing. Pernah tidak sih merasa takut itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi generasi muda kita saat ini? Apa pertimbangan ketika memposting sesuatu yang berbau kemewahan tadi? Pilihannya cuma dua. Kita ingin pejabat kita bersandiwara atau tampil adanya? Kalau ingin bersandiwara, ya sudah, mari kita miskin bersama. Apakah itu tujuan kita berbangsa dan bernegara? Tidak. Juga seharusnya kita dorong adalah bagaimana kita menampilkan diri apa adanya. Ini menarik sebetulnya, Mamsud ini kan ingin memperlihatkan panggung depan beliau sama dengan panggung belakang. Tapi dalam konteks ini ketika memang ada bicara sentimen, populisme, citra, bagaimana masyarakat hari ini, hari-hari mengalami masa kesulitan misalnya. Tidak. Karena dia bisa saja, kamu plase, tidak apa adanya. KPK, KPK tolong itu koreksi. Padahal kalau ada pejabat miskin, dia tidak menghormati. Kalau ada istri pejabat antingnya tidak berlian, dia tidak menghormati. Itu faktanya. Sudahlah, saya ini rakyat kok tahu. Tapi kan itu kan sebenarnya suatu fenomena yang juga tidak konstruktif. Bagaimana kemudian harus mengubah pola pikir masyarakat? Karena itu juga nanti akan berdampak juga kepada atitude atau pola tingkat pejabatnya juga. Kalau saya lebih menyoroti tadi tampil apa adanya, apa yang di depan, sebetulnya demikian juga yang di belakang. Itu ada batasannya nggak sih Pak? Artinya sampai di mana kita boleh menunjukkan sesuatu. Karena ketika menjadi, sebutlah kalau sekarang, sebahagian haknya berarti adalah juga milik rakyat. Berarti rakyat juga punya hak untuk melihat sebetulnya bagaimana. Apakah kemudian hanya menjadi penonton saja, yang tepuk tangan, wah hebat sekali pemimpin kita. Atau sebetulnya ada sisi lain juga yang butuh untuk dipertimbangkan? Sebetulnya harus mulai ke atitude para calon-calon pemimpin yang ingin menjual dirinya. Ya harus sudah mulai terbiasa tampil apa adanya. Dan juga ini pembelajaran juga buat masyarakat kita, bahwa jangan sampai kita tergiur dengan casing. Makanya itu yang menjadi persoalannya, Bang. Kenapa tidak berlomba-lomba menunjukkan di media sosial adalah hasil kerja nyatanya, bukan harta bendanya itu. Yang kemudian dipersoalkan seperti itu. Kalau memang ingin masyarakatnya tergiurnya tergiur dengan hasil kerja. Tapi selama ini para pejabat kita justru menggiur masyarakat dengan kemewahan-kemewahan itu. Ya kita hidup terbuka, saya orang terbuka. Saya nggak pernah membuat panggung belakang, saya membuat panggung luas aja. Ya mau kritik saya silahkan. Media pejabat itu pertanggung jawaban kekiniannya adalah media sosial memang. Mas Bamsud sebagai Ketua MPR memang bekerja untuk rakyat juga, tidak hanya flexing. Jadi keseimbangan itu menurut saya juga perlu. Saya nggak pernah flexing. Karena tanpa soalannya menurut. Oh berarti saya salah dong, nggak ada flexing dong. Itu bukan flexing. Bagaimana ini? Kami langsung saja. Oke, nggak bisa nih. Oke, Kak Mama. Kak Mama silahkan. Ayo, Mama. Nanti saya jawab sekalian aja. Saya ngikutin terus Instagramnya. Saya seneng. Karena orang selalu lihat sepenting apa sih mewakili Crazy Rich dan selalu mendukung Crazy Rich. Dan betul nggak sih mereka memang rich atau cuma crazy? Pertanyaan saya, dia rakyat juga kan? Yang harus saya terima kalau ingin bertemu. Pertama, saya tidak pernah bisa membeda-bedakan siapa yang bisa bertemu dengan saya. Dari mulai tukang sapu, rumah saya terbuka. Makanya rumah saya ramai terus nggak pernah sepi. Tapi kalau Bang Maman masuk Tejo nggak masalah kalau datang. Tapi kita berdua nggak pernah duduk di antara gading putih. Gak pernah duduk di antara gading putih. Kalau Mbak Tejo datang ke kantor, pasti saya akan mempersilahkan duduk di situ. Kita nggak minta. Jadi gimana tanggapannya tadi? Nah, jadi gini. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa saya menerima mereka? Saya kadang-kadang manggil mereka. Malah manggil? Untuk kepentingan apa? Tugas MPs harusnya adalah melakukan sosialisasi empat pilar. Saya mohon bantuan mereka menggunakan kekuatan media sosial mereka. Nah, disitulah saya meminta mereka untuk mempersilahkan sosialisasi empat pilar. Ngomong-ngomong, ini juga menarik sekali ya. Saya ingin, Abang, untuk berdiri lagi sebagai penutup ini. Sebagai Ketua MPR, sebagai warga. Bahkan juga sebenarnya yang paling penting di sini ada sebagai wakil rakyat. Boleh dong diberikan gentle statement-nya. Nah, komitmen apa sih yang memang benar-benar ingin dilakukan untuk kepentingan rakyat sebagai seorang wakil rakyat? Oke, yang mengganggu pikiran saya adalah bagaimana kalau kita tetap pertahankan sistem demokrasi kita hari ini, maka kita akan berada pada suatu kondisi di mana yang memimpin kita adalah orang-orang yang hanya memiliki kemampuan. Dari sisi finansial, tapi bukan kemampuan dalam keinginan mesejahterakan rakyatnya. Kemampuan menjaga nilai-nilai kebangsaan kita dan ada ketimburan kita, tapi yang dikejar adalah bagaimana menguras sumber daya alam yang kita miliki. Siapa sih sebenarnya yang disebut ini tadi? Sama seperti kita angin, kita berasa ada angin, tapi kita tidak tahu siapa anginnya. Baik, terima kasih untuk waktunya di Q&A. Semoga perbincangan kita dengan Ketua MPRI, Bambang Susatyo, memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi dan para panelis, terima kasih juga waktunya. Dan siapkan terima kasih dan di Q&A, saya sampai di 10-10, tetap saksikan episode Q&A di kesempatan selanjutnya. Saya Yohana Margareta, undur diri, terima kasih, sampai jumpa, semangat selalu. Dari wartawan hingga penguasa Senayang. Modal usahawan hingga jadi jutawan. Nasib orang siapa tahu, cerdik ambil kesempatan walau penuh likaliko. Perjalanan Bamsut boleh sempat kusut, tapi nyatanya kursi Ketua DPR-MPR manis bertahut. Hobi mewah, mobil hingga macan, tak ragu dipertontonkan di media sosial. Katanya sih, itu adalah jati diri dari uang halal. Namun, kepekaan sosial kondisi masyarakat juga jadi suatu hal. Jangan sampai pemimpin negeri ini tidak lagi menjadi contoh baik sikap dan moral. Jangan sampai jumpa.